Assalamualaikum bunda semua Oke bunda selamat datang ya Di channel Dapur Bunda Melih klopor masakan rumah dan sederhana Oke bunda Kali ini tuh bunda melih bawa Bikin minuman yang seger Karena bekas itu panas terus ya bun Jadi kita bikin minuman yang seger Jangan lupa ya Subscribe, like and comment And help me watching Jangan lupa ya bunda di subscribe Jadi tuh bun hari ini tuh Aku mau bikin minuman Sempat viral sih Sebenernya jadi aku mau coba Disitu aku udah nyiapin satu bungkus Nutrigil cincau Ini petunjuknya bisa dilihat ya bunda Di bungkusan bagian belakang Kemudian aku bakal bikin Gulanya kan sama Susunya disini aku pake susu full cream Terserah mau merk apa Kalau aku pake crescent flag Nah ini untuk gulanya Aku pake dua bungkus Trovika Naslin sama 600 ml air ya bunda Untuk masak cincaunya Langsung aja aku masukin Cincaunya Kemudian aku nyalain api kompor Langsung ya bunda Nah ini aku masukin air 600 ml Biar cepet ngesetnya ya bunda Kemudian aku tambah Gula disini aku pake gulanya Dua bungkus Gula Trovika Naslin ya bunda Nggak perlu banyak-banyak Kalau nggak pake gula sih Nggak masalah juga Nah disini tuh aku bakal bikin minum itu Cincau brown sugar ya bunda Nah ini aku aduk-aduk Kita masak Dengan api sedang Sambil kita aduk-aduk ya bunda Biar dia tuh nggak menggumpal gitu Sampai mendidih baru kita angkat Untuk mini minuman tuh bunda Cocok banget ya Untuk buka puasa Ataupun dengan sekarang tuh Bekasi tuh lagi panas banget Beberapa hari ini Nah bentar lagi juga kita mau Ramadan ya bunda Ini cocok untuk menu berbuka Atau menu takjil gitu ya bunda Nah ini udah mulai agak mau mendidih ya bunda Sambil kita aduk-aduk Oh iya untuk takarannya dan bahannya Nanti langsung dicek aja ya bunda Di deskripsi box Karena aku taruh semuanya disana Takaran dan bahan-bahannya Nah langsung aja ya bunda Kita aduk-aduk Biar sampe mendidih Nah ini udah mulai mendidih ya bund Buat bunda semua Jangan lupa ya Dukung terus channel Dapur Bunda Meli Dengan cara di subscribe Like and comment ya bunda Kemudian aktifin Lonceng notifikasinya Biar bunda semua tau Kapan aku nge-floating video terbaru Pokoknya Buat video ini Jangan lupa ya bunda Di subscribe Like and comment Kalau misalnya ada kritik dan saran ya bunda Nah ini udah mendidih Langsung aja Aku matiin api kompernya ya bunda Sambil aku aduk-aduk Nanti bakal aku pindah ke cetakannya ya bunda Langsung aja Tadi tuh Cincaunya udah aku pindah ke cetakannya Tinggal nge-set aja Aku bakal bikinin Brown sugar-nya Atau gula merah gitu ya bunda Buat pemanisnya Disini aku tambah Sedikit air Sama 2 bokahan gula merah ya bunda Nah ini kita cairin ya bunda Sampai gula merahnya tuh Mengental gitu ya bund Nah ini gulanya udah mencari ya bunda Dan udah mengental Langsung aja Tinggal sedikit aja Aku bisa cari sendiri ya bunda Langsung aku matiin api kompernya Aku dingin dulu Sambil aku pot Apa Hancur-hancurin cincaunya Disini kalo misalnya mau dihancurin Pas mendidih Dimasukin ke es batu bisa Tapi aku gak pengennya Diancurin kayak gini ya bunda Biar cincaunya tuh berasa Pas kita lagi makan Ya gitu ya bund Nah aku udah siap Ngancurin cincaunya Nah ini gulanya tadi ya bunda Langsung aja Aku siapin wadah Kemudian aku masukin Cincau yang udah Aku hancur Tapi masih agak besar ya bunda Biar bisa dinikmatin gitu Nah ini gulanya tuh udah dingin Langsung aja Aku masukin ke dalam Dan cincaunya bunda Semuanya sambil aku aduk-aduk Kemudian itu Aku langsung ngambilin susu Disini aku pake Gak semuanya sih bunda Setengah aja ya Atau sesuai selera Karena nanti Bakal kita tambah es batu Nah ini aku masukin Ini tuh udah seger banget deh bunda Kemudian kita aduk-aduk Dan rasanya tuh juga udah pas Karena gulanya tadi Aku masukin semua ya bunda Nah ini tuh kan Udah berwarna Oke bunda Udah siap kita santap Tinggal kita tambah es batu Jangan lupa dicoba ya bunda Resetnya di rumah Nah itu super seger banget Nah ini ya bunda Nanti bakal aku dinginin di kukas tuh Oke bunda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax